Djibouti secara resmi bernama Republik Djibouti adalah sebuah negara yang terletak di Afrika Timur persisnya di Teluk Adem pintu masuk Laut Tengah memiliki populasi sebesar 957.273 juta jiwa dengan luas daerah sebesar 23.200 km persegi dulu dikenal sebagai tanah Somalia Prancis atau Afar dan asal lalu berubah menjadi Djibouti Filode atau Djibouti merupakan sebuah kota di Djibouti kota ini merupakan ibu kota negara dan merupakan kota terbesar di Djibouti Bendera Djibouti memaparkan dua jauh mendatar yang seimbang biru di atas dan hijau di bawah dengan bentuk segitiga sama sisi di sebelah atas yang memuat lintang berwarna merah di tengah dan lambang negara Djibouti merupakan lambang resmi dari Djibouti lambang ini diadopsi pada tahun 1977 Sekarang kita beralih ke cuaca serta iklim di Djibouti relatif kering-kerik dan beriklim guru ketika panas suhu udara di beberapa wilayah Djibouti dapat mencapai lebih dari 50 derajat celcius dan pakaian tradisional yang paling umum adalah daun berkali tunggal yang dikenalkan oleh wanita Afar dan Somalia Kemudian untuk bahasa nasional Djibouti adalah Perancis dan Bahasa Arab Bahasa Somali dan Afar menjadi bahasa pergaulan yang dipergunakan sehari-hari dan berikut adalah Frank Djibouti adalah mata uang Djibouti pada uang ISO 4217 adalah JDF penduduk Djibouti merupakan selang di Anud sekitar 98% populasi negara pada tahun 2012 94% penduduknya beragama Islam sedangkan sisanya 6% penduduknya beragama Kristen sekarang kita beralih ke makanan khas mereka sekonde karis adalah nasi dengan ikan atau bayam makan yang lezat yang wajib anda coba yang ditanyakan biasanya di Djibouti biaya makan cepat saji atau apakah makanan mahal di Djibouti seperti makanan gami dari tips ini kurang lebih sekitar Rp315.000 dan berikutnya adalah roti kenyang seperti pankek berasal dari Yaman, Somalia dan Djibouti ini banyak digemari masyarakat Djibouti makanan di Djibouti menggabungkan unsur-unsur Somalia, Afar, Ethiopia, Yaman dan Perancis serta beberapa pengaruh masakan Asia Selatan seperti salah satunya adalah Samusa salah satu masakan tradisional khas yang memujuk juga yang bisa menjadi penuh makanan pada saat berkunjung di negara Djibouti yang ini adalah Bacuraya City merupakan sebuah kota yang sering juga disebut dengan kota putih atau La Villa Blanche tersebut dikarenakan rumah mereka kedemukan berwarna putih diciptakan di baru pertama abad ke-19 sebagai akibat Djibouti adalah sebuah negara republik kemerdekaannya dan kota terbesar di kota Djibouti dan ini adalah kota kedua di negara Djibouti sekitar 98 km atau 61 mil dari kota Djibouti bagaimana menurut kalian tentang negara Djibouti? apakah termasuk di dalam destinasi wisata kalian? baiklah kita kunjungi negara-negara berikutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati